Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kebunku dapurku Teman-teman, teman-teman tau gak Apa manfaat bonggol pisang untuk tanaman kita Bonggol pisang ini Kaya akan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman kita Menurut para peneliti Kandungan yang terdapat di dalam bonggol pisang Itu terdiri dari kalori, karbohidrat, lemak, protein, kalsium, fosfor, besi, dan sejumlah vitamin Terutama vitamin B Tanaman buah seperti cabai dan juga tomat Media tanamnya aku campurkan mol bonggol pisang Bisa berbuah banyak teman-teman Ini pohonnya kecil tapi Alhamdulillah sudah banyak buahnya Ini juga masih kecil-kecil Banyak Dan dua hari yang lalu Aku sudah ambil dan berburu bonggol pisang Ini teman-teman yang aku jemur selama dua hari kemarin Teman-teman Ini dari kebun belakang rumah aku Kita keluar Menuju Halaman samping belakang ya Di sana Ada Bonggol pisang yang mau saya ambil Di dekat ini nih Kandang burung Nah Di sini teman-teman Tadi pagi Saya sudah ambil Tapi enggak saya lanjutkan Bonggol pisang ini Sangat bagus untuk Menyugurkan tanaman kita Biasanya bapak kan Ini nebang pohon pisang ya Pohon-pohon pisang ini setelah ditebang Bonggol-bonggolnya Pasti saya ambil Nah Bonggol pisang ini Nanti Yang sudah saya ambil Ini biasanya saya akan Cacah kecil-kecil Setelah itu Saya jemur Nanti kalau sudah Agak kering gitu Saya campurkan Di media tanam Dan alhamdulillah Selama ini Media tanam yang saya campur Dengan bonggol pisang ini Untuk yang Seperti tanaman cabai Tomat Itu Banyak Buahnya Nanti kita ambil Yang Ini ya Ini masih Ada Tapi ini agak kecil Yang ini aja Kita ambil yang ini ya Lumayan sama itu Disitu Sampai jumpa di video Ini bonggol-bonggol pisang yang sudah aku Congkelin tadi Itu dari sebelah situ Sama disitu Seterusnya nanti Akan Dicacah-cacah Bonggol pisang yang sudah Kita cacah tadi Selanjutnya Dijemur Atau Diletakkan di tempat yang panas Insyaallah Dua atau tiga hari Dia sudah akan kering Alhamdulillah sudah Jadi aku ambil sedikit Ini Untuk contoh Pengaplikasian di Media tanam aku Jadi Media tanam yang aku pakai Ada kompos yang Aku bikin sendiri Kemudian Kemudian Arang sekam Yang aku bakar sendiri Kemudian Tanah Dan Ini pupuk Pupuk kandang Dan Aku campurkan Ini Bonggol pisang Dan Cara Pengaplikasiannya Bisa Dibikin Pupuk cair Atau Mol Kalau aku Lebih Sering Aku Campurkan langsung Ke Media tanam Seperti ini Ini Terima kasih Setelah kita tahu Manfaat Bonggol pisang Untuk Tanaman kita Nantinya Kalau Teman-teman Melihat Bonggol pisang Jangan Disia-siain ya Dan Juga Jangan Dibuang Begitu aja Jadi Manfaatkan Bonggol pisang Itu Untuk Menyuburkan Tanaman-tanaman Kita Bisa Bisa Diaplikasikan Atau Dicampurkan Langsung Ke Media tanam Seperti Yang Tadi Aku Perlihatkan Dan Untuk Pembuatan Molnya Di Video Aku selanjutnya Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Jangan Lupa Like Subscribe Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima